Oke guys, bersama F8 Channel lagi, sekarang kita berada di Pura Manitoyo yang kemarin di Sapu Banjir Bandang yang setinggi kurang lebih 10 meter Ini lagi dipantau oleh Bapak Kutu Eka Nurcayadi, DPR tingkat 2, Sapu Petentabanan Dan memperkirakan berapa jumlah yang akan dihabiskan mungkin dalam memperbaiki jembatan yang ada di Pura Manitoyo Yang anehnya lagi ini ada Pura Persimpangan Kalau di Bali dibilang yaitu Pura Dalem Pet Ya ini sama sekali tidak tergoyahkan oleh banjir loh guys, ini aneh sekali Padahal ini di tengah banjir yang kemarin Yang di mukanya ada patung, kalau di Bali dibilang patung apa ya Patung Celulu ya Ini lambang daripada Dalem yang ada di Pura Dalem Pet Sedangkan pohon kelapa yang di samping ini semuanya hancur, diterjang oleh banjir bandang kemarin Tapi Pura yang ada di sini atau persimpangan atau yang dibilang kalau di bahasa Indonesia kan cabang dari Pura Dalem Pet Oke Ini sama sekali tidak banyak kerusakan ya Berdiri tetap berdiri kokoh Oh aneh sekali, padahal di samping ini kayu-kayu besar Sebesar dua lemari kayu sudah menerjang daripada jembatan-jembatan yang ada di sini sehingga jembatan yang ada di sini hancur semua Sedangkan Pura ini masih kokoh atau pelinggih ini Ini bersama Bapak Kades, kira-kira gimana untuk ke depan ini Pak Kades? Ya untuk fenomena alam pelinggih yang satunya ini di samping Pak Kades atau di belakang Pak Kades ini Kok bisa tidak kena banjir Pak Kades? Dia kena alam dah mengandaki sehatan gak usah-usah ramu apa Mungkin beliau masih menempati tempat ini Air juga terlalu besar, terlalu besar lah Umur sampai saya 50 tahun ini baru kali ini lah Lihat air sebesar ini Air sungai, sunginya begitu Ya tiga kali lipat dari yang setahun-setahunnya itu Berarti menurut apa namanya Dulu ada orang tua-orang tua dulu pernah terjadi seperti ini Pak Kades? Pernah terjadi Tapi debet airnya jauh-jauh Cuma menganjutkan wantarna aja Wantarna aja, berarti kira-kira tahun berapa Pak Kades? Kurang lebih tahun 72 kalau gak salah Berapa tahun jadinya itu dari sekarang? Kalau dari sekarang 50 tahun ya Oh 50 tahun Tapi menurut orang tua kita dulu Biasanya setiap 50 tahun sekali ada fenomena seperti ini ya? Ya kemungkinan itulah Kemungkinannya? Inilah Mungkin dari sepanjang alur sungai Yasumi Semua kebing-kebing Yasumi jadinya bersih Dan ya curah yang di bawah pasti akan terlalu Lalu di desa kami Jematan menghubungkan Petani Jusbak Blusung Di situ Dam Cinyak Menyangannya Puro Manitoyo Biji Puro Pengestan Puro Pengayangan Dalam Pet Di belakang-belakang ini Terus kegiatan Pok Darwes Bistu Selatan Puro Yang Tapo Terus menghadur ke selatan GPS 3R Bayu Sucinya Terus ke timur sedikit Puro Biji Petoyonya Iya Yang mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki Bekerjasama dengan masyarakat Beserta aparat pemerintah Ya gitu ya Pak Gadesya Mudah-mudahan dari semua pihak terkait Baik Donatun Di Betanium sudah siap untuk membuka Pusku Peduli Bencana Yang tempatnya di pas di Ceping Yasumi ini Karena kegiatan di sini dipokuskan sebagai Ya pucak bencananya Di sini di Puro Manitoyo Ini kalau tubinya sumuinya Untuk di Tapanan ya Untuk sekarang ya Terima kasih Pak Gades Atas partisipasinya bersama Tadi tak lihat Bapak Putu Eka Nurjaya Di Selegung Kota Dewan 32 Sudah memantau juga Situasi di Puro Manitoyo Oke terima kasih Oke guys kita akan memantau Terus akan yang lain Ini kebetulan Debet airnya sudah menurun Dan mungkin curah hujannya Yang ada di pegunungan Tidak begitu maksimal dari malam Padahal sudah Hujan deras Tapi fenomena kali ini Cukup Menjadi Pelajaran ke depan ya Ini fenomena alam yang sulit diprediksi Karena Warga kemarin bilang Airnya itu Naik secara Seketika ya Tapi secara ilmiah Kita berpikir mungkin Tanah tidak bisa Menyerap air secara sempurna Sedangkan air yang jatuh dari atas Yang dibilang hujan itu Terlalu banyak Jadi Debet yang Air yang dari atas Jatuh ke bumi Tidak bisa diserap secara Cepat Oleh tanah Ini puing-puing puranya Yang Dikumpulkan oleh masyarakat Dan baru saja Puro ini Di Perbaiki kayaknya Dipugar Hingga air menerjang Puro Manitoyo Senin kemarin Oke kita menuju Balai Tapo Kalau disini Balai Tapo namanya Kita menuju Apit Surang Atau di Muka Puro Dan disamping ini Tampaknya Air tidak bisa mengalir Yang dibilang Gemplong Kalau orang Disini bilang Karena Di Bendungan kemarin Sudah rusak Ini juga Fenomena Aneh loh guys Puro yang ada Di samping Puro Manitoyo Ini juga Patungnya Tidak terkena Banjir Padahal Banjir kemarin Cukup Cukup Besar Karena ini Mungkin Fenomena alam Yang sulit kita Prediksi Dan sulit Diilmiahkan Nama puro ini Adalah Puro Yang Tapo Oke Sedangkan Apit Surang Yang ada disini Atau Bangunan yang ada Disampingnya Atau Bangunan Balegong Kalau dibalik Dibilang Sudah Hancur Lebur Wow Luar biasa Sekali Tapi Patung yang tadi Tidak Bergeser Sedikit pun Itu merupakan Fenomena Alam Yang ajaib Sekali Tapi karena Mungkin Sudah Tuhan Yang menghendaki Apapun Bisa terjadi Ini Hancur Sedangkan Ini Pelinggihnya Tidak Apa-apa Termasuk Pelinggih Yang Tadi Di Persimpangan Dalem pet Oke Kita akan Menuju Puro Manitoyel Guys Ini Memang Tidak 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 Disamping ini Kita lihat Permandian Juga Hancur Yang Bahan Dasarnya Beton Sedangkan Tadi Patung-patung Itu Bahan Dasarnya Paras Tidak Apa-apa Wow Luar biasa Sekali Di Puro Manitoyel Ini Tembok Penyengkernya Sudah Hancur Ya Disamping Juga Ada Balai Gong Juga Sudah Hancur Dan Ada Lumpur Yang Setinggi Setengah Meter Kira-kira Ini Balai Gong Sudah Hancur Yang ada Disamping Ini Yang Tersisa Cuma Apit Surang Saja Yaitu Juga Fenomena Aneh Kemarin Dan Patungnya Masih Berdiri Kokoh Sama-sama Patungnya Berdiri Kokoh Semuanya Ini Juga Di Puing-puing Ini Juga Banyak Patung Yang Berdiri Masih Berdiri Ya Masih Berdiri Padahal Banyak Kayu-kayu Besar Yang Ditumbangkan Oleh Banjir Bandang Ini Itu Buka Ajaib Banyak Ini Balai Gong Yang ada Disamping Atau Balai Sampiangan Ya Mungkin Karena Ini Pelinggih Atau Tempat Suci Ini Terselamatkan Karena Ada Kayu Di Belakang Yang Kayu Besar Ini Kayu Besar Ini Sehingga Ketika Ada Banjir Mungkin Ini Karena Kayunya Cukup Kokoh Dan Kuat Dan Akarnya Juga Sudah Pertahun Tahun Sehingga Pelinggih Ini Terselamatkan Cuma Yang Hancur Adalah Padme Yang Ada Di Pojok Oke Kita Menuju Beji Ya Kalau Di Bali Dibilang Beji Tempat Menyucikan Biasanya Pertimo Kalau Di Bali Ini Hanya Tinggal Puing Puing Saja Karena Sudah Hancur Dan Termasuk Di depan Kita Ini Ada Jembatan Yang Besar Loh Guys Ini Sudah Dihanyutkan Oleh Banjir Banjir Bandang Banjir Bandang Sehingga Puing-puingnya Masih Ada Di bawah Ini Ini Jembatan Yang Hanyut Kemarin Ini Akar Kayunya Cukup Kuat Sehingga Pelingin Yang Ada Di Samping Atau Di Belakang Kayu Ini Bisa Selamat Kita Menuju Atas Jembatan Karena Ada Pelingi Juga Kita Menuju Pelingi Yang Satunya Yang Kemarin Di Atas Ini Ternam Banjir Ini Kenapa Tidak Ada Air Di Gemlong Tadi Karena Bendungan Ini Disumbat Oleh Kayu Kayu Besar Juga Yang Belum Kita Bisa Evakuasi Ini Atap Bendungan Sudah Hancur Ini Tempatnya Sudah Dibersihkan Sama Masyarakat Sehingga Bersih Seperti Semula Cuma Ada Kehancuran Atau Hancur Kepala Patung Aja Oke Kita Menuju Bendungan Tapi Tidak Berani Dekat Dekat Karena Ini Takutnya Masih Rapuh Kita Berdiri Di Atas Sini Wow Sampai Merinding Biasanya Ini Ada Jembatan Dari Sini Dari Sini Kesana Sekarang Kudus Dia Wow Tinggi Sekali Kalau Kerusakan Di Tempat suci Ini Hanya Satu Ya Padme Yang ada Di Samping Bendungan Tinja Menjangan Yang ada Di Banyar Mediwang Desa Ini Yang Menyumbat Daripada Saluran Air Juga Ada Kayu Besar Sebesar Tiga Lemari Kayu Besarnya Wow Dan Juga Sampah Sampah Yang Bertumpuk Disini Sehingga Tidak Bisa Airnya Mengalir Ke Ke Permandian Tadi Yang Disebut Gemlong Biasanya Jembatan Ini Digunakan Oleh Warga Di Banyar Mediwang Ataupun Di Belayu Sebagai Tempat Untuk Melintasi Atau Akses Jalan Menuju Subak Guame Yaitu Tempat Masyarakat Untuk Bercocok Tanam Kemarin Ada Fenomena Aneh Sebelum Jembatan Ini Putus Ada Salah Satu Warga Melihat Bayangan Putih Yang Berlari Di Jembatan Ini Setelah Itu Baru Jembatannya Roboh Entah Bayangan Putih Apa Yang Jelas Kata Penduduk Setempat Dibilang Ada Sosok-sosok Sekitar Satu Meter Warna Putih Tidak Berkepala Itu Dibilang Yang Mungkin Fenomena Alam Yang Ada Disini Karena Disini Merupakan Jembatan Yang Mungkin Dulu Prosesnya Kita Tidak Tahu Leluhur Kita Dulu Membuat Jembatan Ini Oke Sekian Dulu Bersama Saya Kayun Dari Q8 Channel Sekian Dulu Dapat Kami Laporkan Dari Buruh Manit Toyo Dan Untuk Kedepannya Mudah-mudahan Kita Selalu Dilindungi Oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan Kami Doakan Kepada Kalian Semua Temanku Dari Jawa Dari Lombok Matera Sulawesi Dan Di Seluruh Indonesia Semoga Kalian Baik-baik Saja Dan Selalu Happy Oke Sekian Dulu Dari Kami Kayun Mudah-mudahan Dengan Adanya Channel IP8 Channel Ini Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Mengubah Berita Dan Juga Kebudayaan Yang Ada Di Bali Terima Kasih Sampai